Jadi cemeti amal rasuli ini akan ayah wariskan kepadamu. Tapi kamu jangan kecewa kalau tidak berjodoh. Sebab pusaka ini tidak mau dipegang oleh sembarangan orang. Mudah-mudahan Tuhan memberi izin kepada saya untuk memegang jambuk pusaka ini. Sehingga saya mewarisi cemeti amal rasuli dari ayah saya sendiri. Kalau tidak berjodoh, tanganmu akan terbakar dan tubuhmu akan hangus. Saya ikhlas mati di hadapan ayah demi tercapai cita-cita luhur dan mulia. Bukalah. Kamu harus membukanya sendiri. Kau berhasilan aku. Kau berhasilan aku. Kau tidak akan bisa lolos dari sini Dewi Racun. Bawakan pampus. Bual besar, pengecut. Beraninya cuma dibilangkan. Ayo maju kalau berani. Kurang ajar. Bawakan pampus. Terima kasih. 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 Anak. Anak ini. Terima kasih. 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 Tampaknya perkara yang melibatkan anakku Harus diselesaikan dengan tuntas Benar pangeran Harus hari ini juga diselesaikan Supaya tidak berlarut-larut Baiklah, kalau begitu Silahkan duduk Berkali-kali saya katakan bahwa Saya tidak mencuri tasbih langit Bahkan saya bersumpah demi Tuhan Untuk apa saya berbohong Jangankan dihukum biasa Dihukum mati, kepala saya dipenggal Saya siap Kalau memang saya mencuri tasbih langit Tapi ini kan tidak Waktu pemeriksaan pertama kali Kau mengakui kau memasuki kamar Kaya Ageng Bantaran Dan mengambil tasbih langit Benar Dan tidak hanya satu kali Tapi berkali-kali Karena Kaya Ageng Bantaran Seringkali menyuruh saya membersihkan kamarnya Dan merawat benda-benda pusaka miliknya Jadi saya sering mengambil tasbih langit Untuk dibersihkan Lalu dikembalikan di tempat semula Itu kamu lakukan Ketika kamu masih menjadi murid Di Padepokan Lingga Buana Dan menjadi anak angkat Ketika Ageng Bantaran Yang aku maksudkan Setelah kau tidak tinggal lagi di sana Setelah saya menyatakan diri Untuk keluar dari Padepokan Lingga Buana Lalu menjadi murid Kama Sutra Sejak itu saya tidak pernah lagi Menginjak Padepokan Lingga Buana Saya lebih percaya Kalau ada orang lain yang menyamar Menjadi Mahesa Tapi hal ini perlu bukti Dengan cara apa Saya kira sulit sekali Bagaimana kalau kita minta bantuan Kepada Saudara Kalaku Undang Hah? Kok saya? Hah? Jangan bercanda atu Panglima Maksud saya Coba tolong dilihat di Kacalupian Supaya kita semua bisa melihat Siapa yang memasuki kamar Kiyak Gembantaran Dan siapa yang mencuri tasbih langit Nah Kalau yang itu Otak saya jempolan Hehehehe Rargh Kepada 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 Basir, Basir. Basir! Kita harus bisa mengambilnya. Tasbih itu harus kita hancurkan. Bagaimana kita mengambilnya? Sementara kita tidak tahu di mana Tasbih itu disimpan. Halimunan. Kau mau berubah menjadi siapa, cucuku? Bagus, cucuku. Bagus. Sekarang aku tahu. Aku harus menyamar sebagai siapa. Keageng, percaya pada gambar yang ditunjukkan oleh kaca lupian punya kalagondang? Kalau percaya, berarti bodoh. Kenapa? Karena kalagondang itu jin. Jin siluman serigala merah. Dulu, sebelum dia taluk pada sembara, dia adalah jin kapir. Kita harus lalu waspada terhadap bangsa jin, terutama jin kapir. Karena pandai melakukan tipuan, dan juga banyak berbohong. Berarti, kalagondang itu bohong. Iya. Yang ditunjukkan kaca lupian itu, hanya rekayasa saja. Tidak perlu kita percaya. Kalau begitu, Keageng tetap pada penyirian semula. Siapa lagi kalau bukan dia. Mahesa adalah pemuda yang sakti. Kerandong saja dibuat kewalahan. Tapi untuk menjaga hubungan kita dengan sembara dan para kiai yang lain, kita jangan menunjukkan sikap bahwa kita tidak percaya pada Mahesa yang pernah menjadi murid Kama Sutra. Kiai, sebaiknya kita ke pendopo. Tidak enak pada sembara dan yang lainnya. Kita memisahkan diri seperti ini. Iya. Mari. 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 Ada apa, Kiai? Kurumu ada di dalam. Tidak ada. Kemana? Pergi bersama dengan Mahesa, kesana, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat, Kiai. Sembara sedang memberikan taring pada ular berbisa. Dia pasti akan menyesalinya. Seluruh aliran putih pasti akan membencinya. Jadi cemeti amal rasuli ini akan ayah wariskan kepadamu. Tapi kamu jangan kecewa kalau tidak berjodoh. Sebab pusaka ini tidak mau dipegang oleh sembarangan orang. Mudah-mudahan Tuhan memberi izin kepada saya untuk memegang jambuk pusaka ini. Sehingga saya mewarisi cemeti amal rasuli dari ayah saya sendiri. Kalau tidak berjodoh. Kalau tidak berjodoh, tanganmu akan terbakar dan tubuhmu akan hangus. Saya ikhlas mati di hadapan ayah demi tercapai cita-cita luhur dan mudia. Bukalah. Kamu harus membukanya sendiri. Kau berhasilan aku. Kau berhasil. 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 Terima kasih. Terima kasih.